Wapus, halo ethernet, Bang Scott disini dan welcome back to video game Clash of Clans Bang mode sakit temborokan disini Kebanyakan minum es gue Lagi yang udaranya panas ya Kalo udaranya panas secara logika enaknya minum apa? Betul sekali, minum es Apa kabar Clasers? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Ya apa kabar? Bang Scott kembali hadir disini untuk memberitahu tentang update Clash of Clans Jadi ini adalah seperti biasa update rutin akhir bulan Dimana kita bakalan mendapatkan skin baru Gold Pass But tetapi bukan hanya skin Bang Scott pengen kasih tau bahwa untuk beberapa hari ke depan Mulai hari ini kita bakalan awali dengan update skin dulu Tetapi ada sesuatu yang sangatlah luar biasa Ya, seru dan mengetarkan jiwa menanti anda Saudara-saudara menanti Clasers ada update besar lagi Karena di bulan September ini akan ada Clash Fest Atau Clash Championship kejuaraan dunia Clash of Clans Yang artinya bakalan ada event-event menarik dan seru yang bakalan menanti kalian semua Tetapi tentu saja update ini kita bakalan awali dan mulai dulu yang paling ringan Yaitu kalo misalkan kita ke desa Clash of Clans kita Disini ada 4 hero dan tentu saja awal bulan baru bakalan ada Gold Pass seru Siapakah dari keempat ini yang bakalan mendapatkan skin? Jawabannya adalah benar lapu-lapu hero Mobile Legends Bang lu salah gembang Nggak, tetapi sama-sama punya pedang dan sama-sama brutal serta barbar mainnya Ya, yang bakalan mendapatkan skin adalah si Mamang Barbarian King ini Dan skin yang sangat luar biasa spesial yang bakalan keluar Ya, kita bakalan lihat seperti apa skinnya Terakhir adalah skin pixel Dan ini dia skinnya adalah Raja Festival Clash Belagu banget dia Raja keliatannya Oh my god, binaragawan banget Saat luar biasa long and strong Kayak Agung Hercules, almarhum ya Kalo misalkan kalian tau dulu tuh Salah satu penyanyi sekaligus binaragawan yang mantep banget gitu ya Dan iya ini dia, ini adalah sebuah raja kebangsawanan sepertinya Ini sebuah raja yang sangat luar biasa, fantastis, majestik Kalo misalkan orang-orang bilang cenah Nah, seperti itu senyumnya sumringrah banget Ya, untung ada bulu keteknya itu Very, very nice Jadi ini dia Oh my god, seperti ini adalah skinnya Scotlanders Dan sedikit info juga buat kalian Kalian bersiaplah bahwa bulan September ini bakalan banyak sekali event yang menarik Karena, iya bakalan ada kejuaraan dunia Clash of Lain yang sudah gue bilang Oleh karena itu, bakalan ada konten menarik yang bakalan menunggu kalian Dan tentu saja kalian gak boleh gitu lupa untuk bener banget subscribe dan tekan tombol notifikasi tentu saja Karena, ya sayang banget gue sudah menyiapkan konten yang very, very nice dan good buat kalian Clash of Lain Ketinggalan nyesel seumur hidup Ya, gak update aja Dan seperti biasa kita bakalan melihat bagaimana kemampuan dan keunikan skin yang baru ini Serta juga bakalan membahas base-base panas yang menggelitik di total 14 juga ya Tapi sebelum itu kita bakalan lihat dulu, kita bakalan test drive dulu Kita bakalan bawa skin ini ke piknik goblin Kita bakalan suruh dia piknik dulu Ini dia seperti ini animasinya, kita bakalan lihat bagaimana Apa ya namanya ya, percaya diri banget Pede abis kalau orang-orang bilang mah Luar biasa Kayak Samson bener-bener nih Masya Allah Ditonjok dong Oke Dia gak pake baju Cuman pake banner yang dia temukan di kastil orang Dia robek tapi pake Bener-bener dah Gagasun ringrah Dan ya kita bakalan lihat bagaimana kalau misalkan diaktifin ability-nya Buset, gede amat Astaga, gede amat ini Lebih gede daripada tower Lebih gede daripada archer tower Sangat luar biasa mengerikan dan gembrot Berasa pami koin gak segede gitu Oh, gede juga ternyata ya kalau misalnya gitu Yang modelnya Oke, ternyata gede-gede juga Tapi gede-gede keliatan kayak Badak berjalan Badak kaki lima Sayangnya gak itu ya Apa sih namanya? Nyikutnya biasa banget Seperti biasa Kenapa biasa banget ya? Padahal yang skin spesial aja Skin pixel aja Pixel-pixel Ya lumayan ganteng lah kalau menurut Bang Skot ya Sangatlah luar biasa stylish Cuman seperti biasa Mungkin ini adalah skin 1 daripada 4 skin bertipe kejuaraan champion Clash of Clans Ya not bad Tapi masih kalah pamornya sama skin pixel Dan sepertinya biasa kalau misalkan kalian pengen koleksi Ataupun beli Serta nanti bakal ada barang-barang menarik Jangan lupa untuk apa Memasukkan kode kreator Bang Skot Bangat memasukkan kode kreator Bang Skot Caranya dengan cara ke toko Kalau C-nya belum ada apa-apa Is very very sad and lonely Tinggal klik C Masukkan nama Bang Skot disitu Kirim kode Dan ya setiap kalian belanja di toko Menggunakan kode kreator Bang Skot Kalian memajukan konten Clash of Clans di Indonesia Dan membuat Gue dan Mamang-Mamang lebih semangat lagi Untuk membuat konten yang terbaik buat kalian Jadi ya thank you banget sudah melihat itu Kan sangatlah luar biasa Dan seperti biasa ritualnya Anak baru diapain Kita bakalan bakar Karena Bang Skot pengen liat Si sombong ini Kalau mati itu gimana ya Oh my god Astaga Oke Kita bakalan pake Gede banget Oke Luar biasa Matinya dikerubungin tengkorak Gak keliatan dong mas Mas Ya elah matinya ngalangin Bener-bener Halo Assalamualaikum Bisa minggir sedikit Bapak-bapak tengkorak Matinya kayak gini Oh matinya Ya ampun Kasian banget Matinya kayak Sedih ya sih Tak ada Manusia Jadi gemeter Sedih juga matinya Ya ampun Dan regenerasinya adalah Seperti ini Tidurnya seperti itu ya Diapain tuh Sama jawab royal Dijagain Oh ampun Dijagain sama temen-temennya Very very cute And nice Dan ya seperti biasa Karena Bang Skot Gak cuman pengen review skin Bang Skot pengen memberikan Apa namanya Tutorial yang bermanfaat juga Kita bakalan menyerang Sebuah base tone hall 14 Dengan kombinasi yang paling mantep Paling easy Kalau menurut gue Ya Dengan kombinasi apa Super archer Ya ini dia adalah kombinasi Dengan menggunakan 9 super archer Dan sisanya adalah Kombinasi standar Buat ngetank ini depannya ya Dan ini adalah sebuah Gue gak bakalan pake queen walk Cuman queen walk sejenak doang Apa namanya Queen walk opening pembuka saja Karena Ya ini lebih baik Untuk ditumpuk di tengah Dan seperti apa Base yang bakalan kita serang Ya adalah base seperti ini Buat kalian yang pengen langsung nyerang Atau gak pengen breakdownnya Silahkan skip ke menit yang ini nih Dan kalau misalkan kalian pengen tau Bagaimana cara menyerang dengan Super archer the showrun gitu ya Silahkan Jangan di skip lah Dan ya bagaimana filosofi menyerang dari bank squad Pertama adalah Kita bakalan lihat Dari mana Arah kelemahan base ini Base ini bertumpuk pada Di tempat ini Di sini ada Sebuah wall Yang kita bisa ngebuka Banyak sekali kompartemen Di sebelah sini Ini bisa dibuka Ini bisa dibuka Ini bisa dibuka Dan menjadi jalan Oleh karena itu Ini adalah base yang sangat-sangat cocok sekali Kalau misalkan kita membawa yang namanya Earthquake spell Di sebelah sini ada eagle artillery Yang bisa kita ambil dengan menggunakan Pelempar api Kalau misalkan kita sudah menyerang Dengan menggunakan mesin di daerah sini Berarti Pilihannya adalah Kita bakalan reinforcement di sebelah sini Ataupun di sebelah sini gitu ya Jangan dari ujung Kalau misalkan dari ujung ke ujung Jelek banget pasti Very very not good Dan kalau misalkan titik poin arah tumpuan Kita sudah ada dari eagle artillery Kita tinggal lihat kiri kanannya Mana defense yang paling worth it Untuk kita hajar dengan pasukan rame Dan ya kita lihat disini bahwa Betul banget Ini sangatlah luar biasa Panas Saudara-saudara Oke jadi berdasarkan arah eagle artillery itu Kita harus menentukan arah serangan kita Karena Apa namanya Nanti eagle artillery sudah hancur Kita bakalan melakukan arah serangan Seperti ini Scotlanders Jadi arahnya seperti itu Bagaimana caranya Biar pasukan banyak ini gak keluar Kita bakalan queen walk di sebelah sini Dan dia queen walk Bakalan menghancurkan ini Ini Dan ditambah dengan menaruh yeti Di sebelah sini Nanti yetinya bakalan biar Mami queennya gak kemana-mana Yetinya bakalan ngabisin Banyak sekali bangunan-bangunan samping Nah seperti itu Dan jangan lupa Kita bisa taruh papi king di sebelah sini Nanti biar Apa namanya Bagian luar ini habis Dan lihat itu Sudah ada jalan seperti ini Scotlanders Ini bakalan menjadi Lokasi utama Dari pasukan kita Buat main Oleh karena itu Kita bakalan kasih earthquake spell disini Buat ngebuka banyak sekali kompartemen Dan ketika sudah terbuka Dari earthquake spell Nah kalau sudah seperti itu Ya sudah kita tinggal taruh Pasukan utama kita Buat jalan-jalan Dan iya Ngehabisin Sisa-sisa dari Base ini Seperti itu Scotlanders Very very easy peasy Lemon squeezy kan Kalau misalkan kalian tahu Bagaimana celahnya Dan iya Bang Scott Ada catatan dikit Kita bisa taruh ini Di sebelah sini Nah Tapi jangan terlalu deket Nanti bakalan terkena amat Defense Dan iya Jangan terlalu terburu-buru Banyak orang yang naruh Plempar api Dan gak mau Kehabisan waktu Langsung queen walk Untuk bersih-bersih Di sebelah kanan Tunggu timingnya Sabar Karena kalau misalkan ini Terlalu cepat Plempar apinya Belum mendapatkan Eagle artillery Dan eagle artillerynya Belum hancur Sementara sebelah kanan Sudah bersih Itu bakalan berbahaya Sekali buat queennya Queennya malah menjadi Tameng Buat segalanya Jadi timing Adalah hal yang paling penting Ketika main clash of clans Dan ketika sudah Kepukul sekali lagi Baru kita bisa taruh Karena disitu nanti timingnya Bakalan pas Seperti itu Kita bakalan taruh Satu buah Yeti sebelah sini Buat bersih-bersih Dan seperti itu Papi kita bakalan Taruh sebelah sini Biar nanti mulai Ke sebelah kanan Dan kita mulai Jebol di bagian tengah sini Sebagian besar temboknya Banyak sekali yang kebuka Value yang saatlah Luar biasa Mantap Seperti itu Scottlanders Nah kan Kalau misalkan sudah Queennya Kalau misalkan Dimulai dari tadi Bersama dengan mesinnya Dia udah ketengah duluan Dan bakalan meninggal Terlebih dahulu Seperti itu Sangat luar biasa Mantap Itu sudah Cakep Kita bakalan Masukkan pasukan utama Kita ke bagian tengah Sekarang juga Seperti itu Very very nice Kita bakalan kasih free spell Kurang maju dikit Cuma gak apa-apa Kita bakalan kasih Foyosin spell Dan free spell kembali Very very nice Kita bakalan Aklipping ability Dari Grand Warden Jawara Royal Bisa kita taruh Dimana aja Tergantung Suka-suka Kita taruh sebelah kanan aja Kita bisa kasih Free spell kembali Biar sebelah kanannya Lebih mantap Terus sangatlah luar biasa Mengganggu Kita kasih free spell kembali Di antara Town Hall dan Inferno Tower Sangatlah luar biasa Indah Dan ya Semuanya kena Town Hall yang bakalan meninggal Dan keuntungan Menggunakan Super Archer Dosorung Sebagai penyerangan Utama kita adalah Dia jauh dari Jangkauan Town Hall 14 Yang suka meledak-meledak Itu kenapa Jawar Royal Bank Suka meninggal Gak Gak di Gak diperhatiin Meninggoy duluan Saudara-saudara Ya cuman gak apa-apa Masih banyak sekali Sisa-sisa pasukan kita Yang bisa Itu doggynya dari Jawara Royal Masih hidup Kasian banget Dia sendirian Tetapi sang kata Luar biasa MVP Jalan loncat Kesana kemari Untuk Menghancurkan Defense-defense Oke Dan iya Salah satu Faktor selanjutnya Adalah tinggal bersih-bersih aja 40 detik Masih lama Dan masih banyak sekali Sisa pasukan Yang ada Oh doggy Tidak Doggy Suroginya Guys Bakalan meninggal Terkena sambaran Hidden Tesla Dan seperti itu Sisa-sisa pasukan Krucil-krucil ini Bakalan hidup Dan iya Dengan menggunakan Hmm Rame amat itu Barisan Scandilary Skeleton itu Pengen Pengen ngapain Baris berbaris Di Belakang Tiga dayang Subi yang cantik Dan iya 10 detik Bahkan masih banyak sekali Waktu yang tersingkir Enggak juga sih Tinggal 10 detik lagi Ya kalau tonal 14 Memang saatlah luar biasa Deg-degan Dan itu dia bagaimana asiknya Menyerang dengan menggunakan Super Archer The Sauron Saudara-saudara Ya jadi seperti itu dia Bagaimana review skin Dengan menggunakan Raja Barbarian Yang sangat luar biasa Ganas dan Baginda ini Dan gue ingatkan Jangan lupa Membeli gold pasnya Dengan menggunakan Kode creator Karena itu sangatlah Luar biasa membantu Bagaimana tangkapan kalian Mengenai skin Yang sangatlah luar biasa Sombong dan majestik Very-very apa ya Angkuh gitu ya Enggak angkuh sih Pede jatuhnya Percaya diri Dan ingat Bakalan banyak sekali Update event menarik Yang bakalan datang Oleh karena itu Jangan lupa untuk Subscribe Tekan tombol notifikasi Badan tidak ketinggalan Video menarik dari Bang Scott lainnya Ini adalah video update Pembuka dari banyak sekali Event yang bakal menanti kalian Tetapi untuk video kali ini Seperti itu dia dulu Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di update Clash of Clans Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax